Halo guys, selamat datang di PLPJT Jadi di video kali ini kita akan belajar mengenai NumPy Jadi apa sih itu NumPy itu? Ya, NumPy Kita ke website-nya langsung Jadi NumPy itu adalah numerical Python ya Atau matematikanya Python Jadi di NumPy itu kita bisa belajar mengenai Matrix, Vector, dan lain-lainnya Jadi NumPy itu sebenarnya adalah Matrix-nya dari si Python Jadi kita akan belajar tentang Python, bagaimana kita membuat baris dengan angka, dan lain-lainnya Pokoknya jika kalian pernah belajar Aljabar Linear Pasti kalian akan familiar dengan si NumPy ini ya Nanti bukan familiar dengan NumPy Pasti saat kalian belajar NumPy ini akan familiar dengan hal tersebut Nah, jadi di video kali ini Saya tidak akan mengajar menggunakan Idol Python ya Jadi disini saya akan menggunakan Google Collapse Nah, siapa Google Collapse itu? Kita buka Google Collapse Kita masuk ke Google Collapse Nah, jadi di Google Collapse ini kita tinggal buat Note baru Nah, di Google Collapse ini Jadi disini itu kita bisa menuliskan program ya Sama seperti idol-idol Python yang lainnya Hanya saja di Google Collapse ini kita bisa mengaksesnya dengan gratis Jadi tidak perlu harus menginstall aplikasi Python-nya Nah, itu adalah kebihannya dari Google Collapse Jadi disini library-nya sudah ada, package-nya sudah ada Kita tinggal tulis saja nih misal Package Now Play Nah, nanti ini kan harus dihubungkan dulu ya Nanti langsung ada disini ya Nih, nanti ada disini Pokoknya kalian bisa cari di file ini Tentang package-package-nya Nah, Google Collapse ini disediakan untuk belajar mengenai machine learning Deep learning, dan lain-lainnya Nah, itu adalah kelebihannya dari Google Collapse Nah, sedangkan ukurangannya dari Google Collapse itu adalah Ukurangannya itu adalah di ini nih Ya Di spesifikasinya Jadi, Google Collapse itu membutuhkan RAM dan spesifikasi yang tinggi ya Untuk laptop-nya Jadi, minimal kalian harus mempunyai RAM 4GB Dan memiliki speknya itu rata-rata minimal di Intel Core i3 lah ya I3 itu sudah cukup lah untuk sudah minimum banget Untuk si Google Collapse ini Itu adalah kekurangannya Dan GPU dan RAM Nah, bagi kalian yang tidak ingin menggunakan Google Collapse Kalian bisa buka CMD ya Kalian bisa menginstall di Python-nya ya Menginstall package-nya di Python-nya Nah, ini cara menginstallnya Kalian harus punya Python-nya dulu ya Yang pasti harus punya Python-nya dulu Nah, kalau kalian sudah mempunyai Python-nya Kalian bisa cek di sini ya Kalian buka CMD, lalu tulis IP IP, IP-list Nah, ini ada package-package yang sudah terinstall ya Di IP ini Nah, nanti di sini ada tulisan 6py Nah, ini sudah ada nih ya Sudah ada tulisan 6py, versi 1.18.2 Nah, ini sudah terinstall di komputer saya Nah, jadi untuk kalian yang belum terinstall 6py Cara untuk menginstallnya adalah Kalian menulis IP install ya Install 6py Nah, kalian tinggal enter Nanti, nanti di sini kalian langsung terinstall Langsung melakukan proses instalasi nampai-nya di sini Nah, kalau di sini saya tidak melakukan instalasi Karena saya sudah tersedia nampai-nya di laptop saya Jadi, tidak akan terinstall Nah, itu adalah dari cara menginstall package nampai di komputer Bagi kalian yang juga tidak ingin menggunakan Google Collapse Nah, jika kalian sudah menginstall 6py Atau kalian sudah membuka Google Collapse Mari mulai, kita mulai pembelajarannya Nah, jadi kan Tadi kan 6py itu kan tentang matrix ini ya Nah, berarti kan kita bisa membuat matrix di sini Nah, bagaimana sih caranya? Nah, untuk membuatnya Kalian harus mengimport dulu nampai-nya Import, nampai Kalau kalian sudah belajar dasar pemogiraman platen Pasti kalian sudah mempelajari tentang import ya Jadi, di sini saya tidak akan menjelaskan tentang import Nah, kita lanjut Import 6py as NP ya Jadi, kita menginstallisasi NP ya Tapi, memang sekalian mau Apakah yang mau 6p, mau n doang Itu terserah kalian Kalau saya ini enaknya NP ya Karena Memang biasanya orang-orang menuliskan nampai Diinisialisasikan dengan NP Nah, jika sudah Saya enter Nah, ini kan sudah ada nih nampainya Nah, lalu Bagaimana cara membuat matrixnya Nah, untuk membuatnya Misalkan Misalkan kita mempunyai variable A Nah, untuk ini Untuk menuliskan matrix Jadi, di nampai ini Matrix itu bukan tulisan matrix Tapi Ray Jadi, matrix itu adalah ray ya Matrix di nampi atau di python itu adalah ray Nah, jadi kita tulis NP dot ray ya Lalu Kurung tutup Nah, kurung tutup Kalian tuliskan Angka kalian Mau berapa nih Misalnya 1,2 1,3 1,2,3 Lalu kalian enter Setelah enter Kalian tulis A Tunggu bentar ya Nah, ini sudah ada nih Tunggu Kalian bisa gini Enter Dari 2,4 Cuma 2,3 0,4 Ya Jadi, bisa gini Nah, sama saja Selanjutnya ini Menggunakan variable Setelah kalian Nah, ini adalah contoh Sederhana Contoh dasarnya Dari Lampai Nah, untuk selanjutnya Kita bisa Menambahkan Eh, bukan menambahkannya Jangan ke sana dulu Ini kita bisa Menggunakan Range Seperti Di Python yang Range itu Jadi, kita bisa Membuat rentang Dengan Rentang angka Tapi, disini Bukan rentang angka Tapi, faktor Lebih tepatnya Kita bisa membuat faktor Satu dimensi Atau matrik Satu dimensi Nah, jadi seperti ini Ini B Tulis NP NP.orange Lalu Mau berapa nih Panjangnya Misal Sepuluh Berarti nanti Hasil yang keluarnya Berapa Nanti hasil yang keluarnya Itu adalah Satu sampai sembilan Lihat Tuh, jadi yang keluarnya Nol Bukan satu Sorry Nol sampai sembilan Jadi Ini Ini Nol Satu Indeks nol Dari Indeks nol Sampai sembilan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Semua Sepuluh Ini adalah fungsi Dari Nampai Range Selanjutnya Itu bisa gini nih Enchain Enchain Itu NP.orange Nah Si rentangnya itu Misalkan kita mau rentangnya Dari sepuluh Sampai Berapa nih Sampai Tiga puluh Dan bedanya itu Lima Jadi seperti ini Nanti hasilnya keluar akan Seperti ini Hasilnya jadi sepuluh Ditambah lima Terus Tambah lagi lima Jadi dua puluh Tambah lagi lima Jadi dua lima Nah Untuk ini Kenapa gak sampai tiga puluh Karena ini sudah pas Dengan rentangnya Jadi ini akan ditambahkan Nah Ini adalah Fungsi dari NP.orange Nah Selanjutnya Ada bonus nih Kita bisa menggunakan Save ya Jadi bisa menggunakan Save C.save Nah Ini C.save Ini ada empat nih Empat ini apa nih Ini adalah kolom ya Jadi ada empat kolom Tapi gak ada barisnya Empat kolom Empat baris Ya Sorry ada empat baris Nomor 17 Seperti ini Misalkan kita Bikin array ya Bikin matrix Ande ya Matrix Ande itu kita And P.array P.array nya Misalkan Oh ya Misalkan Ini nya 567 Ya 567 Koma 8 9 10 Nah Kita coba Ini gak bisa kan Apa gak bisa kan Ini nya ada 2 Bro Ini nya ada 2 Nah Ini nya ada 2 Nah ini Jadi seperti ini nih ya Jadi array 2 dimensi Ini Jadi array 2 dimensi Ini untuk array dimensi 2 dimensi Nah ini gak bisa sampai 3 ya Ini D Sama dengan P.array Lainnya berapa nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nah ini adalah array 3 dimensi Nah hasilnya akan seperti ini Nah untuk ini Jika kalian pernah belajar Ajal banilinear Kalian pasti tahu kan Mengenai Ajoin Jadi Ajoin itu yang T T T Simbolnya T Jika kalian pernah belajar Matrix dan Vector Atau belajar Ajal banilinear Pasti kalian mengenal Yang namanya T Atau Ajoin Jadi D Ajoin D Ajoin T Nah Ini ada Ajoin Jadi Kembalikannya Kan ini 1 2 3 Ini 1 Awalnya itu Apa Awalnya Kolom jadi baris Nah yang baris Jadi kolom Nah itu Kembalikan lah ya Impressnya itu Bukan impulse sih sebenarnya Ada Kalau array impulse itu ada Array impulse Matrix impulse itu ada Nanti Di video selanjutnya kita akan belajar Mengenai array impulse Atau metric impulse Dan satu lagi Disini kita bisa Melihat nih ya Kan tadi kan Di shape ini kan cuma 4 kolom nih Kalau ini ada berapa nih Kira-kira ada berapa Baris dan kolomnya Yang D ini Kita cek Ada 3,3 Nah ternyata ada 3,3 Dan juga bisa Jan-jan dulu Berarti ini kan udah kan Ada 3,3 ya Nah Disini juga kita bisa melakukan Perkalian ya Perkalian matrix Jadi disini kita bisa Melakukan perkalian matrix Ini D Titik Berapa nih Berapa nih Misalkan Perkalian yang simple Dulu aja Berarti harus ada yang diubah Ini kita hapus ya Ini Ini kekurangan yang dari Google collapse itu adalah Kita harus menghapusnya ini Yang lumayan Memakan waktu lama Jadi Lebih baik Lebih enak Menggunakan itu Nanti Untuk ini Misalkan kita Ini adalah A Oh kita panggil itu NP.array Kita buat Matrixnya Dimensinya 23 23 Jadi dulu Lalu yang B Nya NP.array 5 6 7 Jangan lupa Kurung Jangan lupa Kurung Nah sekarang Kita coba dengan Perkalian dots Ya Perkalian dots Ya Dot Ya kalau perkalian dots Pakai Pakai kali gini Ini adalah perkalian dots Ya Ini adalah perkalian dots Kita coba C Masih yang keluar Ada 5 12 21 Nah ini adalah Perkalian dots Jadi 1 x 5 2 x 6 3 x 7 Ini adalah perkalian dots Ya Cukup sekian dari saya Benar-benar Sampai Sampai Sini Sajanya Jangan terlalu lama Nanti kalian akan bosen Jangan lupa like Comment dan subscribe Terima kasih